Saya akan menjelaskan UTS MKPK tahun kemarin. Nah kita langsung saja masuk ke soal pertama. Di sini ada soalnya, mungkin soalnya langsung tertera di sini sudah diketahui ya teman-teman. Jadi yang pertama itu di soal itu tertera diketahui fungsi tujuan Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2 ditambah 9X3 dan ditambah 11X4. Kemudian di situ juga ada tertera fungsi pembatas. Di mana soal untuk fungsi pembatas, fungsi pembatas pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 15. Kemudian untuk fungsi pembatas kedua, 7X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 ditambah 2X4 kurang dari sama dengan 120. Dan untuk fungsi pembatas ketiga itu ada 3X1 ditambah 5X2 ditambah 10X3 ditambah 15X4 kurang dari sama dengan 100. Nah dari soal nomor satu ini ditanyakan 4 pertanyaan. Untuk soal yang poin A itu soalnya itu tentukan laba optimal. Nah nomor satu ini kan membahas tentang metode SIMPREG. Nah bagaimana sih cara menentukan laba optimal? Minta tolong scroll ke bawah sedikit. Operator minta tolong scroll ke bawah. Maju nggak itunya scrollannya? Sudah disetel di sini? Oh iya jalan-jalan-jalan. Nah untuk langkah pertama itu, untuk cara menentukan laba optimal itu caranya itu kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas itu ke bentuk persamaan. Nah kan tadi di soal sudah diketahui fungsi pembatas dan juga fungsi tujuannya. Kita ubah dulu ke fungsi persamaan. Di situ kan fungsi persamaan itu di fungsi tujuan itu kan Z sama dengan X1, X2, dan seterusnya. Nah langkah pertama itu kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Di mana kan pindah ruas dari kanan ke kiri itu kan menjadi negatif. Jadi fungsi persamaan untuk fungsi tujuannya itu menjadi Z-4X1, min 5X2, min 9X3, min 11X4. Nah teman-teman juga harus perhatikan di mana dalam menentukan metode simplex ini kita juga harus menambahkan variable bebas. Nah variable bebas ini untuk memudahkan kita memudahkan dalam perhitungan. Nah variable bebas ini biasanya disebut dengan slack. Nah jumlah slack itu sebenarnya tergantung dari banyaknya jumlah fungsi pembatas. Dari soal kan kita sudah tahu jumlah fungsi pembatasnya itu ada 3. Jadi nanti itu ada 3 slack variable. Dalam hal ini 3 variable bebas tambahan. Nah untuk masuk ke fungsi tujuan itu, slack variable-nya itu bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena di sini fungsi tujuan itu hanya membantu untuk menentukan nantinya laba optimal. Nah kita masukkan slack variable ini ke fungsi tujuan. Dimana kan tadi kita membuat fungsi tujuan ini ke bentuk persamaan. Nah tadinya yang di sebelah kanan, kita tukar ke sebelah kiri, maka tandanya itu berubah dari positif menjadi negatif. Nah jika tandanya itu di fungsi tujuan itu sebaliknya, tadinya itu negatif, maka nanti fungsi persamaannya akan berubah menjadi positif. Nah jadi fungsi tujuannya akan berubah seperti yang teman-teman sudah lihat, di situ menjadi negatif semua. Dan bentuk persamaan itu jangan lupa, sama dengan 0. Nah kemudian untuk fungsi kendalanya itu atau fungsi pembatasnya itu, kita juga sama, merubah ke bentuk persamaan. Nah di situ bentuk persamaannya pun juga harus tetap dimasukkan slack variable. Nah untuk fungsi pembatas yang pertama itu, kita menuliskan sama seperti di atas, nah X1 ditambah X2, ditambah X3, ditambah X4, dan jangan lupa ditambahkan slack variable. Dalam ini berarti ditambah slack variable S1. Nah slack variable ini bernilai berarti S1 itu bernilai 1, sedangkan untuk slack variable S2 dan S3 di fungsi pembatas yang pertama itu bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena untuk slack yang kedua dan ketiga itu masuk ke fungsi pembatas yang kedua. Nah berarti kalau iapun slack 2 dan slack 3 kita masukkan ke fungsi pembatas yang pertama itu akan menjadi X1 ditambah X2, ditambah X3, ditambah X4, ditambah S1 itu berarti bernilai 1. S1 ditambah 0, S2 ditambah 0, S2 ditambah 0, S3. Nah maksudnya itu seperti itu. Nah kita ubah juga tandanya itu yang tadinya kurang dari sama dengan, karena kita ubah ke bentuk persamaan maka akan berubah sama dengan 15. Nah begitu pun sama untuk fungsi pembatas yang kedua dan juga untuk fungsi pembatas yang ketiga. Nah kita harus perhatikan untuk fungsi pembatas yang pertama itu, kita harus tahu bahwa nilai slack 1-nya itu 1, nilai slack 2-nya 0, dan slack 3-nya itu 0. Begitupun untuk fungsi pembatas yang kedua itu, untuk nilai slack 1-nya itu karena berada di fungsi pembatas yang kedua, maka untuk nilai slack 1-nya itu 0, dan nilai slack 2-nya itu 1, S3-nya itu 0. untuk fungsi pembatas yang ketiga itu sama nah yang benilai satunya itu hanya selek ketiga saja untuk selek dua dan selek satu itu benilai nol nah fungsi jangan lupa untuk apa namanya tandanya juga dirubah yang tadinya kurang dari sama dengan karena kita masukkan ke persamaan maka akan berdiri sama dengan nah setelah kita merubah fungsi pembatas dan juga fungsi tujuan ke bentuk persamaan langkah selanjutnya itu kita memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel simplek dimana tabel simplek ini kita sudah bisa lihat disini bahwa untuk baris yang horizontal kita isi variable dasar nah itu variable dasarnya kan ada Z, S1, S2, dan S3 kemudian untuk baris yang horizontal itu kita masukkan variable X1, X2, X3, X4, S1, S2, dan S3 nah dan juga kita masukkan nilai akhir dari masing-masing nilai fungsi pembatas tadi nah untuk lampasnya ke dalam jangan terlalu cepat katanya oh maaf 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 mungkin bisa diulang lagi apa namanya setelah tadi selesai melakukan persamaan kita langsung masukkan ke dalam sebuah tabel simplek dimana tabel simplek ini untuk yang horizontal itu kita masukkan variable masing-masing yaitu mulai dari X1 sampai nilai akhirnya nah kemudian untuk yang sebelah baris yang vertikal itu kita memasukkan variable dasarnya yaitu berupa Z, S1, S2, dan S3 nah jika nanti ada satu misalkan ada fungsi pembatasnya itu empat nah nanti untuk seleknya itu pasti juga ada empat gitu nah dan juga seterusnya nah bagaimana untuk langkah selanjutnya nah setelah kita memasukkan nilai-nilai yang maksudnya dari fungsi pembatas dan fungsi kendala itu dimasukkan ke dalam tabel langkah selanjutnya itu kita menentukan baris kolom kunci baris kunci dan juga angka kunci nah langkah pertama itu kita menentukan kolom kunci dimana kolom kunci itu kita ambil dari nilai negatif terbesar dari variable dasar Z nah disini dapat diketahui bahwa nilai negatif terbesarnya itu ada di X4 yaitu 11 bernilai min 11 kita lihatnya itu dari variable dasar Z ya bukan dari variable S1, S2, maupun S3 nah jika sudah diketahui maka kolom kuncinya itu berada di variable X4 maka kita akan tandai dengan warna biru disini kan nah untuk selanjutnya kita menentukan baris kunci bagaimana sih menentukan baris kunci nah cara menentukan baris kunci itu kita harus mencari nilai indeks terbeda huru nah untuk nilai indeks pun ada rumusnya nah rumusnya cara mencari indeks itu rumusnya nilai akhir atau disebut dengan NK dibagi dengan variable kolom kunci nah nilai kolom kunci maksudnya nah kita bisa lihat di tabel nah untuk variable Z itu nilai akhirnya itu benilai 0 sedangkan kolom kunci yang sudah tadi kita cari ataupun tandai yang yaitu berada di variable X4 itu benilai min 11 maka rumusnya kan tadi nilai akhir dibagi variable kolom kunci nah kolom kuncinya itu benilai min 11 maka indeksnya itu akan benilai 0 atau dalam arti ini tidak ada indeksnya nah kemudian untuk S1 pun sama nilai akhirnya itu kan benilai 15 kemudian nilai kolom kuncinya itu yaitu 1 berarti 15 dibagi 1 benilai 15 kemudian untuk S2 120 dibagi 2 ini indeksnya 60 dan untuk S3 nilai akhirnya 100 dibagi 15 sehingga indeksnya benilai 6,67 nah kemudian bagaimana kita menentukan baris kunci baris kunci ini diambil dari nilai indeks positif terkecil kita dapat melihat nih nilai indeks terkecilnya itu ada di baris S3 dengan nilai indeks 6,67 nah maka baris S3 ini merupakan baris kunci nah setelah kita mengetahui baris kuncinya itu ada di X4 dan kolom kuncinya ada di X4 dan baris kuncinya itu ada di S3 maka kita akan menentukan angka kunci nah angka kunci itu mana? angka kunci itu merupakan pertemuan antara baris dan juga kolom nah kita dapat lihat pertemuan antara baris dan kolom ini berada di angka 15 nah berarti ini yang dinamakan angka kunci nah langkah selanjutnya kita tahu nih di variable dasar Z itu masih banyak nilai-nilai variable yang masih negatif kita itu dapat menentukan apa namanya laba yang optimal itu apabila nilai Z ini sudah tidak ada yang bernilai negatif disini kan karena masih banyak nilai Z itu yang negatif maka kita akan melakukan bagaimana caranya si Z ini semua variable-nya tidak ada nilai yang bernilai negatif nah langkah selanjutnya kita melakukan perubahan-perubahan pada nilai baris nah selanjutnya kita masuk ke perubahan-perubahan nilai baris nah kan tadi sudah diketahui X4 disini sebagai kolom kunci maka kita pindahkan X4 ini ke kolom yang baris kuncinya kita tukar tadi baris kunci kan ada di S3 nah X3 ini kita ubah menjadi variable yang kolom kuncinya yaitu menjadi X4 nah setelah itu kita menentukan nilai baris kunci baru baris kunci barunya kan ada di X4 pindah ke yang sebelah variable dasar ke vertikal nah caranya itu bagaimana caranya itu dengan cara nilai baris kunci lama dibagi angka kunci nah kita tahu nih sebelumnya di atasnya itu ada sebentar saya ini dulu nah caranya itu kan baris lama nilai baris kunci lama dibagi angka kunci nah baris kunci lamanya itu tadi ada di yang atas yaitu 3, 5, 10, 15, 0, 0, 1 nah untuk menentukan baris kunci baru kan caranya baris kunci dibagi angka kolom kunci nah tadi kan angka kuncinya itu ada di 15 berarti untuk menentukan nilai baris barunya itu untuk X1 berarti 3 per 15 nah untuk X2 itu berarti 5 per 15 nah untuk X3 berarti 10 per 15 X4 15 per 15 dan seterusnya sehingga menemukan nilainya itu 1 per 5, 1 per 3, 2 per 3 1, 0, 0, 1 per 15 20 per 3 nah setelah itu kan kita sudah mengetahui nih nilai baris kunci barunya nah bagaimana untuk mengetahui variable dasar yang belum diketahui yaitu Z, S1 dan juga S2 anggap saja ini sebelumnya kosong ya teman-teman jadi masih menghitung lagi dari awal bukan karena kita kan juga harus mencari bagaimana si Z ini agar tidak terdapat nilai negatif nah untuk selanjutnya kita itu mencari dulu nilai variable dasar Z dengan menggunakan baris kunci yang baru yang tadi sudah diketahui yaitu ada di X4 mulai dari 1 per 5, 1 per 3 dan seterusnya nah bagaimana sih cara menentukan perubahan-perubahan nilai baris yang lain Z kita caranya ini seperti ini jadi baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci nah sebelum itu kita juga harus memasukkan dulu ke dalam tabel agar lebih mudah kita tuliskan dulu masukkan dulu maksudnya baris lamanya baris lama di Z itu maksudnya baris lama yang sebelum kita ubah nah itu kan ada min 4 minima min 9 dan seterusnya sampai nilai akhirnya nah kemudian bawahnya kita masukkan nilai baris kunci baru nah nilai baris kunci baru itu yang tadi sudah kita bagi dengan angka kuncinya yaitu ada di baris X4 nah setelah itu baru kita mencari nilai baru dengan rumus baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dan angka kolom kunci nah untuk angka kolom kunci kita itu dapat mengetahuinya dengan cara tadi kan kolom kunci yang sudah kita cari itu ada di X4 nah berarti angka kolom kuncinya itu juga ada di di kolom X4 yaitu untuk baris Z itu kolom keempatnya itu kan min 11 nah berarti min 11 ini sebagai angka kolom kunci nah begitu pun seterusnya untuk misalkan di selek 1 di S1 di variable dasar S1 nah angka kolom kuncinya itu yang mana nah angka kolom kuncinya itu kita lihat juga dari apa namanya dari variable kolom kuncinya yang sudah tadi kita tandai dengan warna biru itu kan ada di X4 berarti angka kolom kuncinya itu ada di angka 1 untuk variable dasar S1 dan untuk variable S2 angka kolom kuncinya itu berarti ada di angka 2 yaitu di kolom kunci X4 nah kita coba menghitung yang baris pertama Z nah nilai barunya itu kan baris lama dikurangi nilai baris kunci dikali angka kolom kunci nah baris lamanya kan sudah diketahui min 4 berarti min 4 dikurangi nilai baris kuncinya barunya itu kan 1 per 5 min 4 dikurangi 1 per 5 dikali angka kolom kuncinya itu 11 jadi min 4 dikurangi 1 per 5 dikali min 11 nah ketemu hasilnya min 9 per 5 nah untuk kolom yang selanjutnya sama baris lamanya min 5 dikurangi nilai baris kunci barunya kan bahunya 1 per 3 dikali angka kolom kunci min 11 jadi angka kolom kunci itu tetap sama meskipun kayak ini kan masih sebaris jadi angka kolom kuncinya tetap pakai min 11 jadi misal min 4 dikurangi 1 per 5 dikali min 11 kemudian min 5 dikurangi 1 per 3 dikali min 11 lanjut min 9 dikurangi 2 per 3 dikali min 11 dan seterusnya sampai kolom terakhir nah disini sudah diketahui bahwa nilai baris barunya itu dari x1 sampai nilai akhirnya sudah diketahui maka kita masukkan ke dalam tabel yang tadi tabel yang sudah ada nilai baris barunya nah selanjutnya kita menentukan baris yang s1 boleh minta scroll nah sebenarnya untuk menentukan nilai baris baru s1 dan s2 itu sama dengan menentukan baris j hanya saja yang bedanya itu langkanya pasti berbeda kan nah langkanya juga sama pertama kita masukkan dulu nilai baris lamanya nilai baris lama dari s1 ini nah mulai dari 1 1 1 sampai nilai terakhirnya itu 15 nah kemudian kita masukkan juga nilai baris baru dalam hal ini nilai baris baru itu yang sudah tadi kita bagi dengan angka kunci sebelumnya yaitu ada di x4 nah sama sebenarnya nilai baris baru ini akan sama untuk perhitungan baik z s1 maupun s2 nah perlu diingat juga kita harus mencantumkan angka kolom kunci nah angka kolom kunci ini sebagai pengali nanti untuk baris nilai baris kunci barunya nah tadi kan sudah diketahui kolom kuncinya itu ada di x4 jadi angka kuncinya juga disini kita ambil dari x4 nah untuk baris s1 angka kuncinya itu di x4 itu benilai 1 berarti ini sebagai angka kolom kuncinya nah rumusnya pun sama rumusnya kan baris lama dikurangi baris baru dikali dengan angka kolom kuncinya berarti 1 dikurangi 1 per 5 dikali 1 kemudian 1 dikurangi 1 per 3 dikali 1 dan seterusnya sampai akhir nah hasilnya akan seperti ini nah untuk baris s2 pun sama sebenarnya sama seperti perhitungan s1 dan juga z nah caranya sama baris lama kita tulis dulu masukkan dulu kemudian kita juga mencantumkan baris baru dan juga menentukan angka kolom kunci baris lamanya tadi kan ada di x4 berarti di angka 2 nah perhitungannya sama baris lama dikurangi baris baru dikali dengan angka kolom kunci nah berarti 7 dikurangi 1 per 5 dikali 2 nah terus kemudian 5 dikali 1 per 3 dikurangi maksudnya dikurangi 1 per 3 dikali 2 dan juga seterusnya nah kemudian kita masukkan semua nilai baris baru yang sudah tadi kita hitung sebelumnya ke dalam tabel dapat kita lihat di tabel bawah nah boleh minta scroll nah tabelnya mungkin seperti ini setelah tadi kita menghitung dari mulai nilai baris yang barunya yang tadi kita sudah tahu kolom kuncinya di x4 baris kuncinya di s3 maka kita menukar dengan x4 itu pindah ke kolom kolom yang s3 nah setelah ini kan kita juga dapat mengetahui nih di variable dasar z nya itu masih terdapat nilai negatif nah maka kita juga harus melakukan perbaikan lagi sampai nilai z ini apa namanya tidak ada yang negatif nah sebenarnya langkahnya itu sama seperti yang di atas nah cuman disini saya akan sedikit menjelaskan ya nah kita langkah pertamanya sama kita cari dulu nilai z negatif terbesar negatif terbesar disini kan kita tahu ada di min 95 karena itungannya kan 9 bagi 5 itu kan 1,8 gitu terus 4 dibagi 3 itu 1,3 5 dibagi 3 itu 1,5 jadi nilai negatif terbesarnya itu ada di min 95 nah berarti x1 ini sebagai kolom kunci ingat nah terus untuk langkah selanjutnya kita menentukan baris kunci ingat sebelum menentukan baris kunci itu kita harus menghitung indeksnya terlebih dahulu nah indeksnya itu kan caranya nilai akhir atau nk dibagi dengan angka kolom nilai kolom kunci masing-masing dari setiap variable nah sama seperti tadi nilai misalnya nih yang z nilai nnya kan 220 per 3 dibagi x1 ingat kalau variable dasar z itu biasanya tidak ada indeksnya jadi udah pasti nilai indeksnya itu 0 atau dalam hal ini tidak ada indeksnya strip gitu kan nah terus untuk x1 sama nilai akhirnya itu 25 per 3 nah nilai kolom kuncinya itu kan 4 per 5 karena ada di x1 nah 25 per 3 dibagi 4 per 5 itu hasilnya 10,42 begitu pun untuk s2 dan x4 nah sama sudah diketahui masing-masing indeksnya maka langkah selanjutnya itu menentukan baris kunci nah baris kunci itu kita ambil dari nilai indeks positif terkecil nah kita tahu nilai indeks positif terkecilnya itu ada di baris s1 nah berarti ini yang dinamakan dengan baris kuncinya langkah selanjutnya setelah kita mengetahui kolom kunci dan baris kunci kita tentukan angka kunci angka kunci itu ingat tadi pertemuan antara baris dan juga kolom nah itu ada di x1 senilai 4 per 5 nah langkah selanjutnya sama kita melakukan perbaikan untuk menentukan nilai baris baru dan juga nilai variable-variable yang baru nah kita kan udah ketahui nih disini bentuk variable dasarnya yang ditandai baris kuncinya itu s1 dan kolom kuncinya itu di x1 maka kita tukar x1 itu s1 itu kita ubah menjadi x1 ingat disini baris kuncinya ada di s1 terus kolom kuncinya itu ada di x1 maka kita ubah s1 nya ini menjadi x1 nah sama langkah selanjutnya itu menentukan baris baru nah disini kan variable dasarnya sudah berubah nih menjadi x1 bagaimana untuk menentukan nilainya sama seperti tadi caranya itu dengan cara membagi nilai masing-masing baris tersebut dengan angka kunci angka kuncinya itu kan tadi ada di x1 ada di 4 per 5 jadi untuk x1 nih untuk nilai kolom x1 itu berarti kan 4 per 5 dibagi 4 per 5 hasilnya 1 kemudian x2 itu 2 per 3 dibagi 4 per 5 hasilnya 5 per 6 x3 bagi 4 per 5 hasilnya 5 per 12 dan seterusnya sampai nilai akhir nah setelah itu kan kita sudah mau tahu nih nilai baris kunci yang baru tapi sebelum itu kita juga harus mengosongkan nilai z s2 dan x4 nya untuk mendapatkan nilai nilai baris yang baru juga nah setelah kita mengetahui baris kunci yang baru kita langkah selanjutnya sama yaitu menghitung z s2 dan x4 yang baru caranya sama caranya itu kita menulis dulu baris yang lama baris lama untuk z ya kita menghitung baris baru yang z caranya kita menulis dulu baris lamanya itu kan mulai dari bentar baris lamanya itu kan di atasnya itu ada min 9 per 5 min 4 per 3 kemudian ada min 5 per 3 ada 0 sampai nilai akhirnya itu 220 per 3 nah untuk kan baris baru yang si z ini caranya sama itu yang baris lama kemudian di bawahnya juga kita tulis lagi nilai baris kunci baru nah ingat nilai baris kunci barunya udah berubah yaitu yang 1 5 per 6 5 per 12 0 dan seterusnya nah caranya sama disini kan musuhnya itu tadi baris lama dikurangi baris baru dikali dengan angka kolom kunci nah angka kolom kunci kita ambil dari mana tadi kan sudah ditandai yang perbaikan yang kedua itu kolom kuncinya itu ada di x1 berarti patokannya untuk angka kolom kuncinya itu untuk variable dasar z itu berarti ada di min 9 per 5 nah untuk variable s2 nya itu angka kolom kuncinya itu ada di A kolom kuncinya ada di 1 per 5 saya ambilkan contoh untuk menghitung variable dasar z dengan yang perbaikan yang selanjutnya nah baris lamanya itu kan sebelumnya itu di x1 itu min 9 per 5 nah baris barunya baris kunci barunya itu kan 1 nih di x1 yang yang sudah kita kita hitung barusan nah berarti caranya itu min 9 per 5 dikurangi 1 dikali dengan angka kolom kuncinya ingat angka kolom kuncinya itu berada di x1 yaitu min 9 per 5 nah hasilnya itu 0 nah kemudian untuk x2 di variable dasar z pertama nah selamanya itu kan senilai min 4 per 3 dikurangi dengan baris kunci yang baru 5 per 6 dikali dengan angka kolom kuncinya itu tetap min 9 per 5 karena tetap mengambil kolom kunci yang pertama sama untuk perhitungan s2 dan s4 hanya saja patokannya kita menggunakan nilai baris kunci yang barunya itu yang sudah kita ambil dari perbaikan yang kedua nah setelah kita menghitung semuanya dan memasukkan ke tabel ini disitu kita masih melihat ya bahwa di variable dasar itu masih terdapat nilai z yang negatif maka tabel itu masih belum dikatakan optimal maka kita lakukan lagi perbaikan sampai si z ini tidak ada nilai yang negatif langkahnya masih tetap sama pertama kita tentukan kolom kunci dulu dengan cara mencari nilai negatif terbesar dalam hal ini nilai negatif terbesar itu diambil dari variable dasar z nah kemudian setelah kolom kunci kita cari disitu kita kolom kunci sudah diketahui ada di variable x3 karena dia bernilai negatif terbesar langkah selanjutnya kita menentukan indeks indeks itu rumusnya nilai akhir dibagi dengan kolom kunci yang sudah kita cari sebelumnya nah setelah indeks diketahui langkah selanjutnya menentukan baris kunci nah baris kunci itu caranya itu dengan melihat nilai indeks terkecil positif terkecil maksudnya dalam hal ini nah sudah diketahui juga nilai indeks terkecilnya itu ada di baris x1 yaitu senilai 25 setelah itu kita menentukan angka kunci ingat angka kunci itu merupakan pertemuan antara baris dan kolom nah angka kuncinya sudah diketahui ada di 5 per 12 nah langkah selanjutnya boleh scroll ke bawah nah jika sudah diketahui baris kunci kolom kunci dan juga angka kuncinya langkah selanjutnya sama kita menentukan perbaikan lagi yaitu dengan menentukan nilai baris kunci baru dulu nah tadi kan posisinya itu ada di ada di x3 di kolom x3 dan ada di baris x1 nah maka kita rubah x1 itu menjadi x3 kita rubah dari kolom x3 itu pindah ke baris x1 nah setelah itu baru kita menentukan perubahan nilai baris kuncinya caranya sama caranya itu dengan baris kunci maksudnya baris yang baris-baris yang ada di kolom x1 itu dengan angka kunci nah angka kuncinya itu dimana tadi angka kuncinya kan sudah diketahui ada di 5 per 12 jadi untuk nilai x1 nya itu kolom x1 berarti 1 dibagi 5 per 12 kemudian untuk x2 nya itu 5 per 6 dibagi 5 per 12 untuk x3 nya itu 5 per 12 dibagi 5 per 12 sehingga nilai baris kunci yang baru itu menjadi x3 untuk yang bawah yang sudah diketahui 12 per 5 2 1 0 dan seterusnya nah untuk nilai variable dasar yang lainnya z kemudian ada s2 dan juga ada x4 itu rumusnya sama seperti yang atas caranya itu kita menentukan menulis terlebih dahulu di tabel baris selamanya baris selamanya kita ambil dari tabel perbaikan yang atas yaitu 0 1 per 6 min 11 per 12 dan seterusnya kemudian kita bawahnya lagi kita cantumkan nilai baris kunci baru yaitu yang sudah kita hitung barusan 12 per 5 2 1 dan seterusnya kemudian kita tentukan juga angka kolom kunci ingat angka kolom kunci itu merupakan kolom kunci yang sebelumnya kita sudah tentukan ada di x3 jadi untuk nilai kolom kunci z itu ada di min 11 per 12 untuk s2 itu ada min 13 per 12 dan untuk x4 ada 7 per 12 nah setelah kita melakukan perhitungan yang sama kita memasukkannya ke tabel yang tersedia maka kita lihat lagi nah nilai variable z ini sudah positif semua atau belum jika sudah positif semua berarti tabel simplek ini sudah dikatakan optimal nah setelah kita selesai melakukan perhitungan tabel simplek ini nah bagaimana sih cara menentukan laba maksimumnya kita lihat dari variable dasar yang vertikalnya disitu ada tulisan z x3 x2 x4 berarti kita dapat mengetahui nih nilai x3 nya x1 nya berapa x1 nya itu berarti kan disini karena di variable dasarnya tidak terkira x1 maupun x2 berarti nilai x1 dan x2 nya itu 0 nah untuk nilai x3 nya itu kita lihat dari nilai akhir nah nilai akhirnya senilai 25 berarti untuk variable x3 itu senilai 25 untuk variable x4 nya itu benilai min 245 per 12 nah ini untuk nilai masing-masing x nya kita lihat dari nilai akhirnya misalkan di variable dasar yang hanya diketahui misal x1 nilainya 25 berarti untuk nilai x1 itu 25 disini kan hanya tertera x4 dan x3 sedangkan untuk x1 dan x2 nya itu tidak ada berarti nilai x1 dan x2 nya itu 0 nah untuk nilai laba maksimum itu sebenarnya kita juga bisa langsung melihat dari nilai akhir fungsi z nah nilai akhir fungsi z ini 115 berarti laba maksimumnya itu harusnya bernilai 115 dengan x1 0 x2 0 x3 senilai 25 x4 senilai min 245 per 12 nah kemudian jika kita apa namanya belum bukan belum puas pengen tahu sesuai gak sih dengan fungsi tujuannya bila kita masukkan nilai x1 x2 x3 x4 kita coba masukkan nilai masing-masing x itu ke fungsi tujuan fungsi tujuan itu yang ada di soal ya teman-teman tadi kan fungsi tujuannya itu ada 4 x1 ditambah 5 x2 ditambah 9 x3 ditambah 11 x4 nah kita masukkan masing-masing angka x variable x itu ke dalam fungsi tujuan nah dapat kita tahu sebenarnya disini fungsi tujuan kalau kita masukkan ke fungsi tujuan di soal itu hasilnya kan 0,38 kenapa ini hasilnya 0,38 tidak sama seperti nilai akhir di tabel mungkin ini ada kesalahan soal juga sebelumnya dari sebelum dari UTS yang tahun kemarin ini sebenarnya di soal nomor A ini ada kesalahan angka yang menyebabkan si nilai z di tabel ini 115 sedangkan di fungsi tujuannya ini kalau kita masukkan ke soal itu hasilnya berbeda nah kalau kita kalau soalnya ini benar mungkin nanti nilai akhir di NK ini sama akan dengan fungsi tujuan yang ada di soal ketika kita memasukkan menghitung sendiri ke fungsi tujuan mungkin seperti itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu mungkin mengenai pembahasan soal A mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke soal B ya nah untuk soal B itu yang ditanyakan itu fungsi dual jadi fungsi dual ini sebenarnya kebalikan dari fungsi primal nah caranya itu kita pertama itu merubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas nah fungsi tujuan ini kita rubah dari bagaimana merubah fungsi tujuan itu nah kita masukkan fungsi tujuan ini dari nilai akhir fungsi pembatas yang tadi fungsi pembatas akhirnya itu kan tadi kurang dari sama dengan 15 kurang dari sama dengan 120 dan kurang dari sama dengan 100 nah kita masukkan ke fungsi tujuan menjadi Z sama dengan 15 Y1 ditambah 120 Y2 ditambah 100 Y3 Nah Y ini berarti maksudnya itu dual gitu kan Kalau tadi itu fungsi primal gitu kan Nah untuk fungsi pembatasnya kita bagaimana sih cara Merubah fungsi pembatas yang primal ke dual Caranya itu kita ubah ke dalam untuk matrix Dalam hal ini ubah kolom menjadi baris dan juga sebaliknya Nah kan tadi baris pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 Ditambah X4 Nah maka kita ubah itu menjadi kolom Yaitu menjadi Y1, Y2, Y3, dan Y4 Nah untuk baris selanjutnya kita juga merubahnya sama menjadi kolom Y7, Y5, Y3, dan Y2 Nah kenapa Y ini yang tadinya X kenapa berubah jadi Y Karena kan tadi fungsi primal Kita ubah ke fungsi dual Maka ininya berubah menjadi Y Nah kemudian setelah kita merubah kolom menjadi baris Dan juga sebaliknya kita ubah tandanya juga Tadi kan tandanya itu kurang dari sama dengan Kita ubah menjadi kurang dari sama dengan Nah untuk apa namanya Untuk hasil fungsi pembatasnya kita lihat dari fungsi tujuan Tadi kan fungsi tujuannya 4X1 ditambah 5X2 ditambah 9X3 ditambah 11X4 Maka itu merupakan hasil nilai akhir fungsi pembatasnya Nah setelah kita merubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas Maka dapat diketahui nih nilai Y1, Y2, dan Y3nya itu kita lihat dari tabel yang poin A Nah di poin A itu kita lihat nilai Kita melihat Y1, Y2, Y3 itu dari mana sih Kita bisa melihatnya dari nilai selek 1, selek 2, dan selek 3 di variabel dasar Z Di situ kan S1 di variabel dasar Znya itu kan 5 Berarti itu maknanya Y1 itu benilai 5 S2 itu sama saja dengan Y2 Y itu benilai 0 S3 sama dengan Y3 yaitu benilai 2,5 Dan dengan nilai akhirnya sama 115 Nah jika kita masukkan ke fungsi tujuan juga Fungsi tujuan yang baru di 15Y1 ditambah 120Y2 ditambah 100Y3 Itu juga hasilnya akan sama 115 Misal 15 dikali Y1nya itu 5 75 ditambah 120 dikali Y2nya itu 0 Ditambah 100 dikali Y3nya itu 0,4 Nah hasilnya juga akan sama 115 Nah ini berarti dinyatakan bahwa nilai akhir di tabel sama dengan nilai fungsi tujuan jika kita hitung sendiri Next untuk soal C Nah untuk soal C dan D ini sebenarnya sama dengan soal A Hanya saja yang bedanya untuk C ini Kita ubah fungsi pembatasnya itu Nilai fungsi pembatasnya itu menjadi 20, 110, 130 Sedangkan kan tadi di awal Soal awal itu kan nilai fungsi pembatasnya itu 15, 120, dan 100 Nah sebenarnya pada intinya itu perhitungannya sama seperti soal A Mungkin ini bisa di skip ya teman-teman Untuk C yang D karena pada intinya itu sama gitu Nah untuk C dan D sama nanti hasil akhirnya juga akan diketahui Nah untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu lanjut ke soal nomor 2 ya Nah nomor 2 ini mengenai biaya penugasan Nah biaya penugasan disitu sudah diketahui data perusahaannya Mulai dari pekerja P1 mengerjakan masing-masing mesin Itu M1, M2, M3, dan M4 Nah bagaimana sih cara menentukan biaya penugasan yang optimal Boleh scroll Nah langkah pertama itu kita pilih elemen terkecil Dari setiap baris Dari metrik biaya dan kurangi semua elemen Nah kita lihat dari semua baris ini Mulai P1, P2, P3, P4 Kita cari nilai biaya terkecil Biaya terkecil itu yang sudah saya tandai dengan warna merah Nah itu merupakan biaya terkecil Nah setelah sudah diketahui biaya terkecilnya Langkah selanjutnya itu Mengurangi semua biaya-biaya yang ada di M1 sampai M4 Dengan biaya terkecil tersebut Misalnya saya ambil contoh di P1 Dengan menggunakan mesin 1 Tadi kan sudah diketahui Nilai biaya terkecilnya itu 90 Berarti 210 kita kurangi dengan 90 Hasilnya 120 90 dikurangi 90 Hasilnya 0 Dan juga seterusnya Begitupun dengan P2, P3, dan P4 Kita kurangi semua nilai ini dengan Biaya terkecilnya yang sudah saya tandai dengan warna merah Nah untuk selanjutnya Scroll ke bawah Nah disitu kan sudah dikurangi nih Nah langkah selanjutnya sama Karena kan kita disini juga harus Bagaimana caranya kita menghubungkan Bisa menarik garis Baik vertikal maupun horizontal Dimana menghubungkan lebih dari 1,0 Nah tadi kan baru disini kita lihat Hanya baru terdapat Masing-masing baris ini 1,0 Berarti kita harus sama Langkah selanjutnya sama bagaimana caranya Biar terdapat lebih dari 1,0 Di setiap masing-masing baris maupun kolom Nah kita cari Langkah selanjutnya Kita cari nilai biaya terkecil lagi Dari masing-masing kolom Di M1 biaya terkecilnya 15 Di M2 kan sudah tidak ada Di M3 35 Di M4 55 Nah setelah sudah kita mencari Masing-masing biaya terendahnya Sama kita kurangkan lagi semua biaya Yang ada disini dengan biaya terendahnya Seperti contoh misal P1 Di M1 itu 120 Biaya terendahnya 15 Maka kita kurangi hasilnya 105 Nah untuk biaya yang lain kita sama Kurangkan dengan biaya terendahnya Yang sudah saya tandai dengan warna merah Nah setelah kita menguranginya Kita coba lihat lagi Di sini kita bisa sudah menarik Garis vertikal maupun horizontal Untuk masing-masing dalam tabel ini Menghubungkan nilai 0 lebih dari 1 Nah kita tarik nih Di M2 kan 0 nya sudah lebih dari 1 Kita tarik nih Garis vertikal Nah kemudian di P3 ini Ada 0 nya itu 2 Kita tarik lagi Nah di P4 juga sama 0 nya lebih dari 1 Kita tarik lagi Nah biaya penugasan yang optimal itu Dikatakan jika Garis yang sudah kita tarik ini Sama jumlahnya dengan kolom Ataupun baris Nah disini kan Garis yang kita tarik itu Baru berjumlah 3 Sedangkan disini kolomnya itu Masing-masing kolom Ataupun barisnya berjumlah 4 Berarti ini belum dikatakan optimal Nah caranya sama lagi Bagaimana biaya optimal Kita cari nilai biaya terendah Dari tabel yang belum kita tarik nilainya Nah disitu kan nilai terendahnya itu ada di 15 Maka untuk nilai-nilai yang belum tertutup garis Kita kurangkan dengan 15 Nah sehingga hasilnya Scroll ke bawah Boleh scroll ke bawah Nah sehingga hasilnya akan seperti ini teman-teman ya Setelah kita tadi kurangkan dengan masing-masing nilai terkecilnya Ada lagi biaya Ada lagi nilai 0 lebih dari 1 di P1 Kita tarik lagi nih garisnya Garis berbentuk horizontal Sehingga disini kan dapat Kita lihat juga Garis yang kita tarik itu sudah berjumlah 4 Sama dengan kolom ataupun barisnya berjumlah 4 Nah ini namanya sudah dikatakan Biaya penugasan itu optimal Nah next slide Scroll ke bawah Nah setelah itu Gimana sih cara kita menentukan Pembagian tugasnya nih Si pekerjaan 1 nanti Menggunakan mesin berapa Si pekerjaan 2 menggunakan mesin berapa Nah caranya itu kita lihat Boleh scroll lagi ke atas Scroll ke atas Nah caranya itu untuk P1 Kita lihatnya itu dari biaya yang terendah Biaya terendah itu kan ada di 0 nih P1 itu misalnya kita ambil salah satu nih P1 itu kita menggunakan mesin 4 Yang benilai 0 Nah berarti untuk mesin 3, 2, 1 Kita tidak boleh memakainya untuk si pekerjaan 1 Nah untuk si pekerjaan 2 Karena si M4 ini sudah terpakai Berarti sisanya kan hanya di M1, 2, 3 Nah di M1, 2, 3 itu Yang benilai 0 kan di M2 Berarti si P2 menggunakan M2 Nah untuk si P3 M2 sama M4 itu kan sudah dipakai oleh P1 dan P2 Nah di P3 ini nilai 0 nya itu ada di M3 Berarti si P3 ini menggunakan M3 Nah sisanya untuk P4 berarti menggunakan M1 Nah coba scroll ke bawah Scroll ke bawah Nah disini dapat diketahui P1 M4 P2 M2 P3 M3 P4 M1 Nah biayanya kita lihat dari mana Biayanya ini kita lihat dari tabel awal sebelumnya Kita lihat P1 itu di M4 itu biayanya Rp160 P2 Rp70 P3 Rp140 P4 Rp80 Nah maka totalnya itu Rp450 Jadi biaya penugasan optimalnya itu sebesar Rp450 Untuk soal selanjutnya Nah untuk soal nomor 3 ya teman-teman Boleh scroll ke bawah Nah soal nomor 3 itu mengenai biaya transportasi Nah disini sudah diketahui data perusahaan Baik pabrik maupun budangnya Kemudian biaya per masing-masing pabrik dan budangnya Nah untuk yang pertama itu Menentukan biaya transportasi minimal dengan metode stepping tune Boleh scroll ke bawah Nah caranya itu untuk stepping tune itu Kita buat dulu tabel Tabel di mana untuk vertikal ini merupakan pabriknya Dan untuk horizontal ini adalah budangnya Nah untuk sebelah kanan kita juga harus memasukkan supply Dan untuk sebelah kiri bawah kita memasukkan demandnya atau permintaannya Nah untuk menghitung dengan cara stepping tune itu Pertama kita coba Mulai dari sudut kiri atas Nah sudut kiri atas ini dari pabrik Cianjur Dan juga dari gudang Bandung Disini kan untuk permintaannya itu ada 40 yang demand untuk Bandung Dan untuk supplynya itu yang Cianjur ada 60 Maka kita mengisi dulu mengalokasikannya dulu Yang permintaan ini ke Bandung senilai 40 Nah kemudian itu berarti untuk permintaan di Bandung itu sudah habis Yang 40 itu sudah kita X Nah sisanya kita lanjut ke deret yang selanjutnya Disini kan supplynya masih 60 untuk Cianjur Berarti kita memasukkan sisanya itu 20 ke yang Bogor Nah berarti untuk supply yang Cianjur itu sudah habis 60 Nah lanjut ke yang gudang yang pabrik Cikampek Nah kan untuk yang permintaannya 40 itu kan sudah habis Berarti kita lanjut ke permintaan yang 60 Yang daerah Bogor Nah sisa dari permintaannya itu kan tadi sudah diambil 20 oleh Cianjur Sisanya itu 40 kita masukkan ke Cikampek senilai 40 Nah kita lihat lagi sebelah kanannya itu supplynya itu 80 Kita sudah mengambilnya 40 berarti sisa 40 kita masukkan ke Cikampek yang Jakarta Yang gudang Jakarta senilai 40 Nah kemudian kita lihat lagi ke bawah ke permintaannya Di Jakarta itu permintaannya 80 Kita sudah menempatkan di Cikampek itu senilai 40 Maka kita tempatkan sisanya 40 itu ke Sumedang Nah berarti kita lihat lagi supplynya nih Supplynya di Sumedang itu 100 Sedangkan kita lihat lagi geser ke Cirebon Di Cirebon ini belum mengambil permintaan sama sekali Nah kita lihat permintaan Cirebon itu 50 Maka kita menempatkan 50 ini ke Cirebon Nah setelah sudah diketahui ini ada yang panah-panah merah seperti ini Maka sudah diketahui kita langsung memulai menghitung biaya transportasinya Nah caranya itu kan kita sudah mau tahu nih Permintaan masing-masing kebutuhan masing-masing mulai dari Bandung itu kan 40 Sedangkan biaya per tonnya itu 11 Dalam hal ini 11 itu 11 ribu gitu ya teman-teman Nah kita tinggal mengalikan aja 40 dikali 11 ditambah Untuk Bogor 20 20 dikali 12 Dalam hal ini 12 ribu Terus kemudian untuk Bogor yang di Untuk gudang Bogor dan pabrik Cikampek itu berarti 40 dikali 13 Kemudian untuk pabrik Cikampek gudang Jakarta itu 40 dikali 12 Untuk Sumedang 40 dikali 12 Dan untuk Sumedang yang gudangnya Cirebon itu 50 kali 11 Nah terus kita juga harus melihat nih jumlah demandnya itu kalau dihitung itu hanya 230 Dan jumlah supplynya itu 240 Berarti kita juga harus memasukkan sisa dari supplynya ini Berarti sisanya itu kan 10 kan 240 dikurangnya 230 Maka kita masukkan ke perhitungan biaya transportasi yaitu ditambah 10 Nah sehingga hasilnya itu kan diketahui 2720 Nah kita kalikan tadi kan biaya per tonnya itu dalam ribuan rupiah Maka kita kalikan seribu sehingga biaya transportasinya itu 2.720.000 Nah untuk yang soal B yaitu kita menggunakan metode farm Nah boleh scroll Nah untuk metode farm sama Kita buat dulu tabelnya Masukkan dulu tabel yang tadi Yang kapasitas dan juga supply Dan juga kita masukkan demand Nah langkah pertama untuk metode farm ini setelah kita menyusunnya itu Langkah pertama itu kita cari perbedaan biaya-biaya terkecil dalam hal ini dari baris ataupun kolomnya Nah kita coba kita lihat salah satu dari Cianjur itu Biaya terendangnya itu ada di 11 dan 12 Maka kita tulis nih 11 min 12 selisihnya itu min 1 Kemudian di Cikampek itu biaya terendangnya itu 10 dan 12 Berarti min 2 Di Sumedang itu 11 dan 10 Berarti 10 kurang 11 min 1 Nah kemudian untuk yang kolomnya juga sama Kita selisihkan Biaya terendangnya itu di 11 dan 10 Berarti selisihnya itu minus 1 Di Bogor juga sama 12 kurang 12 0 Jakarta 12 kurang 12 0 Cirebon 10 kurang 11 itu min 1 Nah kita setelah menentukan perbedaannya Kita coba cari nilai perbedaan yang bernilai paling besar Nah paling besar itu kan ada di Cikampek nih 10 kurang 12 itu kan min 2 Nah maka kita akan memasukkan demandnya itu Ataupun supply ke daerah Cikampek Nah kita juga harus melihat Dari biaya terendah ini kan ada 10 dan 12 Kita cari biaya paling rendah Itu ada di 10 Maka kita akan memasukkan demandnya itu 50 itu di Cirebon Yang biaya terendahnya 50 Nah maka untuk demand Cirebon yang 50 sudah habis Di Cianjur juga kita X Yang Sumedang juga kita X Nah selanjutnya sama lagi ngulang lagi dari awal Kita mencari selisih lagi Nah yang Cirebon kan sudah ditutup semua Dari nilai 14, 10, 11 kita sudah tutup semua Sisanya itu ada di 11, 12, 13 Maka kita cari selisihnya lagi Selisih terkrecinnya itu kan 11 kurang 12, min 1 Kemudian di Cikampek 13 dan 12 Sama min 1 Sumedang sama 12, min 12, 0 Nah cari nilai negatif terbesarnya itu ada di min 1 Di min 1 itu kan ada di Cianjur dan di Cikampek Kita coba pilih salah satu Di sini kita ngambil dari yang Cianjur Nah Cianjur itu nilai biaya terendahnya itu ada di 12 Maka kita memasukkan permintaannya itu di 12 Itu senilai 60 Kita lihat ke bawah itu permintannya 60 Nah berarti untuk Jakarta dan Bandung kita tutup Nah karena suplainya juga 60 maka habis Nah setelah itu kita lakukan lagi sama nih Untuk yang Bogor kan berarti ke bawahnya juga habis nih Karena di mana itu 60 Kita X lagi, X lagi Kita cari lagi Perbedaan nilai terkecilnya Sama lagi nilai terkecilnya itu kan tinggal di Bandung dan Jakarta Nah berarti Kita cari lagi perbedaan itu di 14 dan 12 Kemudian di 10 dan 12 Sama kita cari lagi nih Untuk perbedaan terbesarnya itu ada di Nih 10 min 11 min 1 Di Sumedang Nah untuk di Sumedang kan tadi di Bogor udah habis Supply-nya 60 Kemudian di Cirebon juga sudah habis Maka 40 ini kita masukkan ke Sumedang dengan biaya terendahnya itu 10 Nah setelah itu kita masukkan sisanya Sisanya itu kan yang belum itu di Cikampek dengan biaya 12 kan Nah kita masukkan Sisa dari supply ini 80 kita masukkan ke Cikampek dengan gudang Jakarta itu 30 Nah setelah kita menentukan ini semua kan sudah diketahui nih semua masing-masing ini Kita masukkan ke perhitungan biaya transportasi sama perhitungannya seperti yang di atas Caranya itu dengan cara 60 nih yang Bogor Cianjur 60 dikali 12 ditambah 30 dikali 12 50 dikali 10 dan seterusnya Dan jangan lupa ditambah dengan sisa dari supply tadi Sisanya 10 Nah maka diketahui hasilnya 2.590 Maka dikalikan dalam ribuan itu senilai 2.590.000 Nah untuk soal yang C itu kita menghitung selisih biaya stepping tune dan farm Caranya itu hanya mengurangi selisih yang tadi boleh scroll Caranya hanya menyelisihkan biaya 2.720.000 dikurangi 2.590.000 Selisihnya itu 130.000 Nah mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan Mungkin ada yang ingin ditanyakan Saya kembalikan ke operator Selamat menikmati